Halo, co-friends! Pada soal ini kita diberikan gambar sudut dan kita diminta untuk menentukan nilai X pada sudut tersebut. Nah, kalau kita perhatikan pada gambarnya, diketahui sudut yang di sini sebesar 3X dikurang 5 derajat dan sudut yang di sini sebesar 30 derajat. Yang mana untuk gambar garisnya ini adalah garis yang sejajar dengan garis yang ini. Bisa kita tandai dua garis yang sejajarnya seperti ini. Dan kedua garis sejajar ini dipotong sebuah garis, yang mana di sini kita akan punya hubungan sudut-sudut pada dua garis yang sejajar. Nah, berdasarkan konsep hubungan sudut-sudut pada dua garis sejajar, kita ketahui untuk sudut yang di sini dan sudut yang di sini adalah dua sudut yang berseberangan dalam. Atau dapat kita katakan sudut-sudut dalam yang berseberangan. Nah, untuk konsepnya, dua sudut dalam yang berseberangan ini akan memiliki besar yang sama. Jadi, misalkan kita namai ini adalah A, kemudian ini adalah B, lalu kita misalkan ini adalah C, dan ini adalah D. Berarti, yang sudut ini kita ketahui adalah sudut ABC, sedangkan sudut ini adalah sudut BCD. Yang mana sudut ABC dan sudut BCD ini adalah dua sudut dalam berseberangan, sehingga berdasarkan konsep ini, maka kita akan peroleh bahwa sudut ABC-nya ini sama dengan sudut BCD. Yang mana sudut ABC-nya di sini adalah 3X dikurang 5 derajat, ini sama dengan sudut BCD-nya sebesar 30 derajat, dan karena di kedua ruas sama-sama dalam derajat, bisa kita hilangkan saja tanda derajatnya. Jadi, kita punya 3X dikurang 5 sama dengan 30, dan min 5 dari ruas kiri bisa kita pindahkan ke ruas kanan, maka kita peroleh 30 ditambah 5 di ruas kanannya, sehingga 3X-nya sama dengan 35. Untuk kedua ruas bisa sama-sama kita bagi dengan 3, maka kita akan peroleh berarti X-nya sama dengan 35 per 3. Jadi, dapat kita simpulkan nilai X-nya di sini adalah 35 per 3. Demikian untuk soal ini, dan sampai jumpa di soal berikutnya.